Bang Atta udah tau, udah dilaporin ke Polreselatan? Iya, iya dilaporin. Kalau di Tekron, saya rugi kan, saya udah modal. Bayar, segala macem. Kalau di Tekron, saya rugi. Tapi kalau, sejarah kan, itu hapsi seseorang lah, mau perkenalkan akun-kan akun saya. Bang Atta udah... Yang dilaporkan, AHA ya, YouTuber AHA dan GM. Ata Halilintar maksudnya? Seperti itulah, kurang lebihnya. Biar, ngasih bang siur, bang? Iya, yang kami laporkan, Ata Halilintar dan Gus Miftah. Yang gak bersalah. Lalu mereka ingin mengedukasi. Lalu cara mengedukasinya begitu. Makanya saya bilang, siapapun yang mengatasnamakan edukasi, tapi masih menghina organisasi lukun, akan saya laporkan. Ingat, saya gak pernah main-main. Ancamannya berapa tahun penjara, kan? Ini ancamannya 4 tahun. 4 tahun penjara. Pasal berapa ini? Pasal 27 ayat 3, Junto pasal 45. Artinya di sini, saya berkali-kali saya bilang, saya gak main-main. Hanya netizen yang gak kami laporkan. Kenapa itu, bang? Karena netizen gak ada kaitan, tidak ngurusin biasa. Biarkan itu. Itu dinamika dalam bermedsos. Tetapi kalau publik figur berbicara, dan masih mengatasnamakan edukasi, lalu menjastifikasi dukun, ingat, siap-siap, bang. Saya gak main-main. Bang, tapi kan di awal podcast-nya, Gus Miftah mengatakan bahwa, ini tidak menjastifikasi. Awalnya sudah menjelaskan seperti itu, bang. Iya, ini tidak menjastifikasi. Tapi menjelaskan. Ini, bahasa indinya tidak menjastifikasi. Tapi kesana-sananya menjastifikasi. Halo, Sobat Fakta Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Itulah kekecewaan Firdaus. Bahkan Atta Halilintar diadukan kepada Allah SWT melalui sholat tahajud, katanya. Tetapi setelah sholat tahajud, si Firdaus membongkar Aib Atta Halilintar. Soal uang yang tidak seberapa, padahal kemarin dia mengatakan uangnya Atta manis. Ternyata, hal itu digunakan Firdaus untuk mempromosikan. Meskipun uangnya sedikit, kata Firdaus, tetapi dipromosikan luar biasa. Namun dia akhirnya kecewa. Karena podcastnya dengan Atta Halilintar akhirnya di-take down atau dihapus. Atta sendiri mengatakan hal itu sebenarnya merugikan dirinya. Karena sudah membiayai podcast itu, tetapi karena banyak masyarakat yang kecewa dan podcastnya tidak mendidik, terpaksa Atta Halilintar men-take down podcast dengan Firdaus dan juga para dukun tersebut. Dan akhirnya Atta Halilintar mengundang Gus Mifta dan fisioterapi untuk klarifikasi di podcastnya. Nah, bagaimanakah Firdaus menyerang Atta Halilintar lagi? Dan bagaimana respon Atta? Respon Atta dingin-dingin saja. Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta bangpin kali ini. Like, subscribe, dan komennya di tunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap hentikan jarimu. Alhamdulillah laporan hari ini diserima oleh Polres Jakarta Selatan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE Pasal 27 E3 Juntuh Pasal 45. Isinya mengenai? Isinya mengenai fitnah dan penghinaan di media sosial. Yang dilaporkan siapa? Yang dilaporkan AH, YouTuber AH dan GM. Atta Halilintar maksudnya? Seperti itulah kurang lebihnya. Biar luasih bang siur bang? Ya, yang kami laporkan Atta Halilintar dan Gus Mifta. Jadi yang kami laporkan atas podcast penghinaan yang mengatakan bahwa istri dukun itu jelek dan rongos. Lalu Gus Mifta juga berbicara di podcastnya Atta Halilintar mengatakan bahwa Luliaw itu menganalogikan bahwa orang yang datang ke dukun itu orang bodoh. Kenapa dipanggil orang pinter? Karena yang datangnya orang bodoh semua. Lalu banyak lagi hinaan-hinaan yang dilakukan dan dilontarkan oleh Gus Mifta sebagai pendakwah yang menurut saya sudah melanggar etika tentang pendakwah. Nah itulah pelaporan dari Firdaus Uwiwubu atas Atta Halilintar ke Polres Jakarta Selatan dan sudah diterima laporannya oleh Polres Jakarta Selatan. Dan berikutnya Atta Halilintar saat ditemui di ulang tahun Feral Bramasta dimintai pendapat soal bagaimana respon dan reaksinya dilaporkan oleh Firdaus Uwiwubu dan alasan kenapa dia men-take down men-take down video podcast dengan para dukun dan Firdaus Uwiwubu. Berikut ini penjelasan dari Atta Halilintar. Selamat pagi. Selamat pagi untuk Feral. Sukses saya selalu bahagia selalu. Semoga apapun cita-citanya, apapun doanya, apapun impiannya menjadi kenyataan all the best dan semoga Tuhan selalu mempertahankan. Atta gue lihat karha 2B punya rumah ya pasti bangga-bangga sama temen dengan kemajuan apapun yang dia sudah hasilkan di rumah. Pokoknya saya akan support terus, mendukung. Semoga dia semakin proses lagi ke depan. Ternyata sangat kecaus dong. Iya bang Atta, yang selalu Firdaus. Nah itu kok upload di... Enggak, uploadnya kok dilepasin. Kalau di takedown, kan dihapus. Kok di takedown itu? Uploadnya Podcast Firdaus. Iya. Kok di takedownin? Sebenernya kalau di takedown saya rugi kan. Saya udah modal. Bayar, segala macem. Kalau di takedown saya rugi. Tapi kalau sebenarnya kan itu hapsi seseorang lah mau perkenalkan-perkenalkan akunnya kan akun saya. Bang Atta udah tahu, udah dilaporin ke Polreselatan. Iya, dilaporin. Saya belum ngerti itu. Coba kajain, Bang Gratika. Belum bisa jawab. Oke. Masih, Bang Atta. Terima kasih. Nah, begitulah respon Atta Halilintar. Seperti biasa, Atta tidak akan mudah menjawab. Tidak akan memberikan panggung juga untuk si Firdaus. Atta hanya simple mengatakan bahwa dia belum bisa menjawab. Dan juga belum tahu laporannya. Mungkin akan ditindaklanjuti saat dia memang benar-benar laporan itu diterima oleh polisi. Dan dia dipanggil sebagai saksi. Barulah dia akan memanggil pengacara yang mendampinginya. Dan kita tahu pengacara dari Atta ini adalah Sunan Kalijaga. Pengacara yang enggak kaleng-kaleng guys. Sekelas mungkin di bawah, setingkat di bawah Hotman Paris Hutapea. Dan Atta juga dekat dengan Hotman Paris. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh Atta Halilintar untuk membungkam Firdaus. Berapa hari ini saya lihat, saya pantau. Mengundang beberapa orang yang menurut saya berlebelkan agama. Justru ini yang berlebelkan agama tapi menghujat sesama. Gus Miftah. Gus Miftah berjelan dengan jelas dan lugas. Mengatakan dukun itu istrinya jelek. Tadi saya nonton Anis Kalista, eh Denis Kalista, Denis Cadel. Dengan nyata dan gamblang tanpa halangan, tanpa ada yang ngetop. Mengatakan berulang-ulang. Padahal sudah ditegur ya oleh Jindan. Bahwa dukun itu cabul dan penipu. Berulang-ulang. Mas Atta. Andaikan saya tidak menghargai keluarga Gen Halilintar. Saya juga akan melakukan hal yang sama kepada yang lain. Saya akan laporkan ke polisi. Saya gak main-main Mas Atta. Saya gak main-main. Tapi saya gak ada perasaan seperti itu. Kepada keluarga Gen Halilintar. Karena saya sangat agak topi. Sangat islami. Saya sangat menghargai. Saya gak mau mencelakai keluarga Gen Halilintar. Selamat menikmati. selamat menikmati